Ya, sekarang saya berada di Geraha Persi Bandung. Untuk saat ini, tim Persi Bandung atau para penggawa Persi Bandung direncanakan akan berangkat ke Surabaya. Jadi direncanakan tim Persi Bandung ini nantinya akan menggunakan bis terlebih dahulu langsung ke Jakarta untuk ke bandara. Lalu langsung ke berangkat ke Surabaya. Jadi bisa dilihat untuk saat ini ada di Sedamri yang sudah disiapkan untuk para penggawa Persi Bandung berangkat. Jadi untuk pemainnya sendiri itu direncanakan atau di instruksikan untuk kumpul di sini itu pada pukul 1.13.00 sekarang. Namun untuk saat ini yang baru tiba di Geraha Persi Bandung itu yang sudah naik kebis itu hanya baru Reiki. Reiki Rahayu yang merupakan salah satu keeper Persi Bandung. Dan beberapa ofisial yang sudah terlihat memasukkan barang bawangnya dan yang akan ikut. Saat ini suasananya masih sebelum menang. Namun tidak ada beberapa bobotos. dan dapat memasukkan barang bawangnya dan yang akan dikembangkan. Ini saya siap. Ini saya siap. Ini saya siap. Ini saya siap. Anda siap. ada siapa-siapa lagi ya ya tadi baru ada Reki Rahayu ini Bus Damri karena memang tim Parjil Bandung akan berangkat dulu ke bandara semoga dapat dapat hasil yang maksimal bawa 3 poin kata Kang Jack Bull amin semoga tidak kalah kembali ya kemarin Persi Bandung sempat kalah lawan Persi Kediri dan melawan Barito Putra jadi itu dua laga terakhir Persi Bandung mengalami kekalahan yang memalukan ya karena kalah dari tim Jona Degradasi seperti Persi Kediri dan Barito Putra dan sekarang tepatnya pada Senin 13 Maret 2023 tim Persi Bandung akan melawan Persi Baya Surabaya karena memang laga setelah Barito itu ya harusnya Persi Jajakara namun ditunda jadi langsung dialihkan ke Persi Kediri dan untuk peluang Persi Bandung untuk juara musim ini juga sangat ketat sangat sulit ya walaupun masih ada kemungkinan jika tim TS Makassar itu kalah terus kalah 3 kali juga sudah bisa terkejar namun agak sedikit susah ya karena TSM Makassar sekarang sedang berada di trend yang sangat positif ini belum ada subscribe lagi ya jadi official ini yang di dalam itu cuma pemain Persi Bandung cuma baru ada Reiki dan beberapa official belum terlihat lagi nah ini siapa nih dan dipastikan Persi Bandung sendiri tidak akan diperkuat oleh Arsan Makarin karena Arsan itu kemarin baru dipanggil oleh Timnas Indonesia untuk melaksanakan Technical Center ya mempersiapkan diri untuk diajang ini tidak akan hadir tidak akan bermain karena mereka juga bertiganya yang dipanggil Timnas Indonesia untuk bergelut di ajang Piala Asia U20 sama mempersiapkan diri di ajang Piala Dunia U20 di Indonesia dan kemarin itu pada latihan kemarin tepatnya pada tanggal 11 Semaret 2023 pemain seperti Teja Paku Alam terus ada Victor Iqbu Neco itu lapihan secara terpisah Oh iya untuk pemain yang tidak akan bertanding juga ada Bekam Putra Bekam dipastikan tidak akan bertanding pada pertandingan besok melawan Persibaya karena mendapatkan akumulasi kartu kuning jadi sudah saat melawan Persi Kediri itu mendapatkan kartu kuning keempatnya dan dipastikan tidak akan bermain untuk Bekam Putra jadi sekali lagi saya berada di Geraha Persibandung saat ini direncanakan tim Persibandung akan segera berangkat atau akan berangkat ke Surabaya ya menggunakan bis ini terlebih dahulu lalu akan pergi ke bandara di Jakarta langsung terbang ke Surabaya nah jadi inilah situasinya atau kondisinya saat ini di Geraha Persibandung selamat menikmati Terima kasih.